bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang anak-anak apa kabarnya hari ini semoga dalam keadaan baik-baik saja ya semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin kembali lagi ketemu sama ibu guru nah hari ini kita akan belajar pelajaran IPA ya hari ini pelajaran IPA ya nah ibu guru akan menjelaskan tentang materi kita materi terakhir kita kemarin tentang animals hewan yang artinya hewan atau binatang nah sebelum kita lanjut ke materi alangkah lebih baiknya kita sama-sama berdoa dulu ya berdoa mulai bismillahirrohmanirrohim roditubillahi robba wabil islami dinah wabimuhammadin nabiya wa rasulah robbizidini ilman warzukni fahman amin nah lanjut aja ya kita ke materi yang pertama ada ini materi kita tentang animals yang artinya hewan atau binatang yang pertama ada animal around us yang artinya ada hewan di sekitar kita apa saja hewan di sekitar kita contohnya banyak ya ada kucing ada ayam ada apa lagi ada burung dan lain-lain masih banyak lagi ya nah hewan itu berbeda-beda dari segi warnanya dari segi ukurannya ada juga hewan yang memang terlihat serupa atau mirip ya kalau contoh hewan yang dari segi ukurannya itu apa dari segi ukurannya itu ada hewan yang ukurannya besar ada ukurannya kecil banget ya yang contoh hewan yang apa namanya contoh hewan yang ukurannya besar apa ada gajah pernah lihat gajah ada badak ada apa lagi ada jerapah kalau contoh hewan yang kecil apa yang paling kecil apa ada semut ada apa lagi ya yang kecil-kecil banyak ya contohnya di sekitar kita nah terus contoh hewan yang dari segi warnanya apa pernah lihat hewan yang berwarna-warni enggak apa contohnya ada kupu-kupu ada apa lagi ada pumbang ada burung burung beo pernah melihat burung beo nah burung beo itu dia warna-warni ada merah di kepalanya ada kuning di sayapnya ya nah seperti itu contoh dari hewan yang dari segi warnanya yang selanjutnya ada hewan yang serupa atau terlihat mirip apa ayo apa contohnya monyet monyet itu mirip apa ada enggak hewan yang mirip monyet ada apa orang hutan orang hutan mirip kan gorila mir juga kan nah seperti itu itu adalah hewan yang yang terlihat mirip atau serupa nah selanjutnya yang nomor dua animals and their body part yang artinya hewan dan bagian tubuhnya hewan dan bagian tubuhnya ini adalah hewan itu berpindah tempat atau bergerak menggunakan apa ada yang menggunakan kakinya ada yang menggunakan sayapnya ada yang menggunakan siripnya apa juga kalau contoh hewan yang menggunakan kaki untuk berpindah tempat atau berjalan apa ayam pakai kaki atau pakai sayap pakai sayap pakai kaki ayam ada kucing ada anjing juga dia berpindah tempat atau berjalan menggunakan kakinya kalau yang pakai sayap ada burung ada elam ada kelawar banyak contohnya dan lain-lain kalau yang hewan yang menggunakan sirip untuk berpindah tempat ada ikan jelas itu ada penyung ada lumba-lumba dan lain-lainnya yang hidup di air itu ya dia menggunakan sirip dan selanjutnya yang ketiga animals and their home hewan dan rumahnya atau tempat tinggalnya hewan disini itu mempunyai berbagai tempat tinggal ada yang di air ada yang di darat atau di tanah contoh ewan yang di air apa jelas contohnya ikan apa lagi banyak ya kalau yang di darat contohnya di sekitar kita apa kayak tadi kayak kucing kayak ayam itu di darat nah kalau yang di tanah apa ada cacing ya ada cacing ada siput apa lagi yang hidup di tanah itu ya dan seperti itulah contohnya nah seperti itu ya penjelasan untuk pelajaran IPA tentang materi kita animals atau hewan binatang artinya hewan atau binatang mudah-mudahan anak-anak sekalian dapat mengerti dengan apa yang guru jelaskan dan jangan lupa belajar ya dibaca lagi ini materinya ini materi terakhir kita untuk semester 1 ya jangan lupa belajar lagi pelajaran yang kemarin-kemarin juga dipelajari besok ini keluar di semester loh ya nah sampai disini dulu hari ini pelajaran kita untuk sebelum kita menutup maksudnya kita sama-sama berdoa berdoa mulai Bismillahirrohmanirrohim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu Allah ilaha illa anta Astagfiruka wa'atubu ilaika amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh